Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB saat menggelar konferensi persulukas pun ikut dihadirkan di depan awak media tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi ini tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB saat menggelar konferensi persulukas pun ikut dihadirkan di depan awak media tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi ini tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye penahanan ini diungkapkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada Rabu 11 Januari 2023 Firly menyebut penahanan terhadap Lukas dilakukan untuk keperluan penyidikan nantinya Lukas akan ditahan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 11 hingga 30 Januari ia akan ditahan di rumah tahanan KPK pada Pemdang Jaya Guntur saat konferensi persulukas tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye ia juga duduk di kursi roda dan dijaga dua orang dari KPK selamat menikmati Terima kasih.